Mampu-mampu dan cucu Takdir cinta yang kupilih minggu 26 November 2023 malam ini Bapak Arjuna ngotot menikah Jeff dan Novia mencari deri laki-laki suruhan Bagas yang mengemudikan Kavalya Novia bersikap sopan dan cenderung takut sama Bapak Arjuna yang emosinya masih suka meledak-ledak Eh Bono bercandain bahwa Novia sama Kak Jeff akan segera punya cucu Reaksi Bapak Arjuna dikin dan bahkan melengoskan wajahnya Hmm Nada pun masih menjadi karakter yang mengambang bagi kehidupan cinta Kak Jeff dan Novia Melihat dalam episode malam ini ya adegan yang cukup bikin kita jadi prihatin nih Dimana Kak Jeff dan Novia yang hendak mencari deri laki-laki suruhan Bagas yang mengemudikan Kavalya dan sudah ditemukan identitasnya berkat CCTV yang di mall terlihat di anggap Bapak Arjuna atau Bapak Arjuna tidak melakukan tugasnya Kak Jeff pun bilang bahwa dia hendak mencari bukan mau menonton ataupun bermesraan dengan Novia padahal kita sama-sama tahu ya sah-sah saja mereka bermesraan kan sudah suami istri dan hidup harus move on tetapi Bapak Arjuna pun ngotot ingin ikut karena dia tidak ingin terjadi kesalahan seandainya ketemu sama dengan deri supir yang dicari itu atau driver itu terlihat ya dalam episode malam setelah Kak Jeff dan Novia pun memutuskan untuk rehat sejenak refreshing sejenak untuk melupakan masalah yang menimpa mereka atas pencarian Mama Astrid dan Brian terlihat mereka pun nonton bioskop bersama dengan mesra namun kemesraan itu tidak berlangsung lama ya pada episode semalam karena terlihat Kak Jeff pun melihat driver yang dia pikir danang yang menyetir kapal yahnya saat itu tentu saja itu adalah orang suruhan bagas langsung kaget saat tahu Kak Jeff mau manggilnya Danang terlihat adegan kejar-kejaran pun terjadi dan akhirnya Topan pun mengejar laki-laki itu dan celakanya Topan terluka karena lelaki itu menggunakan sajam atau senjata tajam terlihat laki-laki anak buah bagas itu berhasil melarikan diri dan dia minta uang ke bagas tetapi anak buah bagas itu tidak bilang ya bahwa bertemu dengan Kak Jeff sehingga saat Kak Jeff pun memeriksa CCTV akhirnya ditemukan juga identitas dan juga nomor plat motornya sehingga Kak Jeff pun bersama Topan dan Novia langsung melaporkan ke kantor polisi dan tentu saja polisi akan bergerak cepat terlihat dalam episode malam ini juga ya bahwa ada kemungkinan besar dimana terlihat Papa Arjuna bersama Bono Kak Jeff dan Novia pun di dalam mobil dan kemungkinan besar akan terjadi sesuatu hal yang cukup menarik dimana Bono pun menyindir Kak Jeff Novia ini sebagai anak menantu dan juga cucu ya memang sejak pernikahannya Novia pernah tespek sekali dan memang belum terjadi kehamilan namun dalam episode malam ini bisa jadi hal itu terjadi dilihat dalam episode malam ini adegan yang cukup penting dimana Kak Jeff akhirnya bercerita ke Papa Arjuna bahwa ada kemungkinan kecelakaan yang menimpa dan menghilangkan nyawa Mama Astrid dan Brian bukan kecelakaan tapi disengaja tentu saja hal ini membuat Papa Arjuna pun jadi geram dan malah balik menuduh Kak Jeff dan Novia yang dianggap bermesra-mesraan dan tidak berusaha mencari solusinya ataupun menangkap laki-laki itu tentu saja hal ini salah paham ya karena kita bisa melihat pada adegan semalam memang Kak Jeff dan Topan pun mati-matian menangkap orang itu tapi orang itu bergerak cepat dan gesit sekali terlihat juga dalam episode malam ini Kak Jeff pun memikirkan perkataan Papa Arjuna ya bersama Novia dimana Kak Jeff pun berpikir bahwa benar juga Papa Arjuna yang bilang bahwa dirinya terlalu cepat bersenang-senang terlalu cepat move on dan terlalu cepat melupakan kepergian Mama Astrid dan Brian namun Novia pun menasehati Kak Jeff tapi kita tidak ada yang tahu ya perasaan terdalam dari Kak Jeff apakah benar dia setuju dengan pendapat Papa Arjuna atau dia setuju dengan pendapat Novia wah episode semalam benar-benar episode yang cukup menegangkannya nah pada episode malam ini dapat dipastikan akan ada adegan lanjutan dimana Papa Arjuna yang memang sudah tahu bahwa ada kemungkinan kecelakaan yang menimpa kapal yah keluarganya adalah suruhan orang ataupun ada dalangnya terlihat Papa Arjuna pun menyelidiki hal itu terlihat Papa Arjuna pun langsung meminta bantuan anak buahnya dan menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang itu tentu saja terlihat anak buah Bagas yang sudah meminta uang dari Bagas 10 juta rupiah ini kelabakan karena dirinya memang tidak menyangka bisa bertemu Kak Jeff dan hal itu sangat membahayakan karena bisa jadi Bagas malah menelenyapkan dirinya karena tidak patuh pada perintah Bagas seperti yang kita tahu ya Bagas bukan penjahat sembarangan dan dia tidak akan bertindak ke gabah tetapi jika anaknya buahnya bertindak ke gabah bisa jadi Bagas akan melenyapkan anak buahnya wah cukup menegangkannya sementara itu dalam episode malam ini dapat dipastikan besar kemungkinannya akan ada adegan lanjutan dimana Novia berusaha menasehati dan menemani Kak Jeff dan bilang bahwa tidak ada salahnya untuk move on karena saat ini yang dibutuhkan Kak Jeff adalah hiburan semata sejenak rehat sejenak dari terus-terus memikirkan Mama Astrid dan Brian karena Kak Jeff pun sadar dia harus move on ya memang ya dalam hidup ini Kak Jeff tidak bisa terus terlena dengan kesedihan akibat hilangnya Mama Astrid dan Brian dan tentu saja kita masih belum tahu pasti ya apakah Mama Astrid dan Brian akan hilang selamanya atau tidak semua itu keputusan berada di tangan penulis terlihat juga ya dalam episode malam ini dimana Hakim pun yang mulai perlahan-lahan menyelidiki keberadaan Bagas karena Hakim mulai curiga karena Bagas selalu hadir di dalam setiap kehidupan Tami apalagi setelah kehidupan Tami yang penuh likaliku dan penuh teror terakhir-terakhir ini walaupun memang Bagas menawarkan bantuannya mencarikan bodyguard untuk Tami tetapi sebagai seorang suami Hakim pun tentunya menaruh rasa curiga hmm rupa-rupanya sebagai seorang suami Hakim benar-benar yakin ya ada sesuatu yang diinginkan Bagas dari Tami dan Hakim tidak mau istrinya diperlakukan seperti itu hmm seru juga ya nah sementara itu dalam episode malam ini dapat dipastikan Novia akan berusaha memahami dan menemani Kak Jeff untuk mencari tahu driver Yah yang saat itu terjadi walaupun memang sudah dilaporkan ke polisi tapi tentu saja Kak Jeff tidak bisa berdiam diri begitu saja sementara itu Novia pun yang masih merasa yakin bahwa dirinya terus-terusan disalahkan oleh Papa Arjuna mulai berpikir apakah sebaiknya dirinya sementara ini menghindari Papa Arjuna dulu terlihat Novia pun berdiskusi dengan Bu Esti dan menanyakan hal itu tentu saja Bu Esti pun melarang Novia pergi dari sisi Kak Jeff maksudnya menjauh dan pindah rumah tentu saja hal ini merupakan keputusan besar karena Bu Esti yakin Kak Jeff tidak mau menimbalkan ayahnya yang sendirian saat ini rupa-rupanya Novia pun harus bersabar dan terus menemani berada di samping Kak Jeff ya wah episode malam ini benar-benar episode yang paling menyedihkan karena Novia sudah mulai merasa tidak nyaman berada di sisi Kak Jeff bukan karena Kak Jeff tetapi sejak dia berada di sisinya terus menjadi istrinya terus Papa Arjuna semakin memupuk kebencian apalagi setelah peristiwa kapal ya yang menghilangkan nyawa Mama Astrid dan Brian terlihat juga ya dalam episode malam ini dimana adegan-adegan yang kita tunggu-tunggu pun akhirnya terjadi saat Papa Arjuna bersama Novia dan Kak Jeff dalam mobil mereka ternyata tidak menemukan siapapun karena Derry laki-laki suruan Bagas itu sudah ditangkap anak buah Bagas dan sudah dapat dipastikan akan dilenyapkan bahkan terlihat dalam adegan semalam Biknung dan Umar pun undur diri karena mereka tidak mau kerja gaji buta ya karena kan sudah tidak ada Brian lagi terlihat Kak Jeff dan Novia pun tidak bisa menahan mereka karena mereka memang pekerja yang sangat setia bahkan Biknung bilang jika Novia hamil dan mempunyai anak dia akan kembali lagi terlihat juga ya Kak Jeff dan Novia pada episode semalam berusaha untuk move on dan melupakan semuanya karena dalam beberapa hari terakhir dan minggu terakhir setelah kejadian Kapal Yah tenggelam hidup mereka bagaikan di neraka namun Kak Jeff dan Novia pun sadar penasaran saksikan episode terbarunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati